Tentang apa, Bu? Pelajaran pertama. Ismul Isyarohada. Jadi, ismul Isyarohada maknanya apa? Ismul Isyarohada. Dilmufrodil mudakaril koribi. Apa maknanya, Bu? Dalam terjemahan. Berarti, suatu kata tunjuk yang menunjukkan apa? Tendak tunggal. Tendak tunggal. Yang dekat. Yang dekat, kemudian mudakar itu apa? Laki-laki. Laki-laki. Ma'am, laki-laki. Terus, selanjutnya. Apa lagi yang dibahas di pelajaran pertama? Ada? Ismul Isyarohada. Ada Watul Istifam. Apa ada Watul Istifam ya? Ma'a Samaman. Mana yang termasuk akil? Di antara Ismul Ismul Istifam. Ya, Al Istifam. Ada Watul Istifam tadi? Ma'an. Mana yang akil? Aina Lil'akil. Ma'an, Sohe. Kemudian yang geru akil apa? Ma. Ma dan Ma. Ma dan Ma. Yang geru akil, Ma. Kemudian A untuk apa? Untuk keduanya. Dan keduanya ini, faedahnya apa? Kandungannya adalah untuk menegas. Atau meyakinkan seseorang yang lagi meragu ya. Dalam keraguan. Baik. Jadi, Hada Ismul Isyarohada. Limu khutu muda karikoribi. Ada Watul Istifam. Ma'aman. Baik. Kemudian. Adersu Adhani. Madaros Nafihi. Apa yang kita belajar di pelajaran kedua? Ismul Isyarohada. Ismul Isyarohada. Apa dulu Ismul Isyarohada apa? Dah? Dah, Lika. 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 Kemudian. Satu lagi apa? Adhatu Istifam. Vima Sabako. Yang sudah dipelajari di pelajaran pertama. Gitu ya. Dah, Lika. Kemudian yang terakhir. Adersu Adhali. Madaros Nafihi. Al. 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 Jadi ada Al. Kemudian Wa'asa Ruhah. Fil. Apa Bu? Fil Kitabati Wal Ma'na. Fil Kitabati Wal Ma'na. Nah, apa bedanya dari yang kata benda yang ada Al-nya dan kata benda yang tidak ada Al-nya? Apa bedanya? Kalau ada Al-nya, dari segi tulisan gimana? Tidak boleh apa Bu? Tan? Tidak boleh tanwin. Tanwin. Tidak boleh tanwin. Nah, tanwin nantinya apa Bu? Tanwin. Ikhraju Sa'utin Nun. Bah? Ikhraju Sa'utin Nun. Am. Ikhraju Sa'utin Nun. Ikhraju Sa'utin Nun. Mengeluarkan suara Nun. Tapi tidak tertulis sama sekali. Kemudian dari segi makna, apa artinya kalau yang pakai Al? Yaitu apa bahasa Arabnya? Spesifik Ma'ri. Ma'rifah. 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 Soheh, Ma'rifah. Kemudian setelah itu apa? Kalau yang tidak ada Al-nya, mana apa artinya? Nakiroh. Nakiroh. Nah, apa artinya? Non? Spesifik? Non spesifik. Atau belum ditentukan bendanya? Kalau yang spesifik berarti sudah tahu bendanya yang mana. Gitu ya. Baik. Kemudian apa lagi yang dipelajari di pelajaran tiga, yaitu Al-Hurufu Al-Komariah. Al-Hurufu Al-Komariah. Al-Hurufu Al-Hurufu Syafsiyah. Ada hurufu Komariah. Nah, kemarin bacaannya pabuk yang biar lebih hafal. Yang termasuk abogihat jakah wakof wakimah. Ada berapa huruf di dalamnya? Abogihat jakah wakof wakimah. 14 huruf. Berapa? 14. 14. 14. Ada 14 huruf. Kemudian selain itu, kalau huruf Syafsiyah berarti yang tidak ada di dalamnya. Semua, hampir semuanya bahkan, ya hampir semuanya kembar bu ya. Bentuknya ada pasangan masing-masing. Misalkan, tak sama sa, ro sama za, kemudian tok sama do. Apa lagi bu? Sok dengan tot. Apa lagi? Dal sama zal. Dal sama dal. Ada lagi? Ro sama zai. Shin. Shin sama shin. Ahsan. Ada lagi? Apa alam sama? Nun. Lang sama Nun. Itu sebenarnya nggak pasangan. Tapi makhruznya mirip-mirip ya. Makhruznya mirip. Baik. Terus, di pelajaran tiga ini, lumayan banyak kosa katanya ya bu ya. Coba, saya ingin nanya. Mana nakulu fil'arabiyah? Kuku. Apa bu? Kuku. Minta bun. Kuku, bukan buku. Kuku. Kuku. Dufrun. 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 Kemudian, emas. Apa emas? Nahabun. Duhabun. Nahabun. Nahabun. Duhabun. Sohih. Kemudian, roti. 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 Uba zun. Uba zun. Uba zun. Uba zun. Uba zun. Kemudian, kepala. Rotsun. 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 Apa lagi yang di pelajaran tiga? Nah, nanti prakteknya, silakan bendanya ini, mau yang akhir atau yang akhir, nanti dikasih al, kemudian ditambahkan kata sifat. Nah, saya kasih contoh, Bu ya. Jadi, misalkan di sini ada gambar apa ini? Rumah ya. Berarti dikasih al, dan ditambah kata sifat. Misalkan, albaytu, jamilun. Apa artinya, Bu? Albaytu jamilun. Apa artinya? Menyambangku indah. Rumahnya indah. Nah, coba, saya kasih telunya ya, untuk kata sifatnya. Coba bareng-bareng. Nah, ini kecil saja. Kecil berarti apa? Al? Al-himaru sawirun. Ma'am. Al-himaru sawirun. Al-himaru sawirun. Kemudian yang ini. Enak, enak. Al-himaru sawirun. Al-himaru sawirun. Al-himaru sawirun. Al-himaru sawirun. Sekali lagi. Habis ini, satu persatu, Bu ya. Harus bisa. Siap, Bu ya. Nah, ini. Tinggi. Tinggi. Tinggi, Bu. Nah, towilun. Siap ya, satu-satu. Saya baca dari nomor kurung absen. Bu Aprilia, hadirah? silahkan dikasih dan dikasih apa namanya kata sifat yang penting sesuai makna Masya Allah Masya Allah Sohi Hadirah Hadirah Afadoli Asarirun Kabirun Jangan Kabirun terus Asarirun Asarirun Asariru Jadi Naam Jadi Apsanti Bu Cori Hadirah Kayaknya lagi sibuk ya Bu Cori ini Masya Allah lagi sibuk Bu Destiana Silahkan Bu Bu Destiana Hadirah Bu Destiana Hadir Maaf Silahkan Bu Bu Destiana Bu Atalibu Apa Atalibu Maridun Masya Allah Sandi Atalibu Maridun Ibu lagi sakit Bu Destiana Bu Dinal Hadirah Hadirah Ustaz Nam Al-Qamisu Nazifun Asandi Bar Kofiq Sohi Bu Eka Muji Hadirah Hadirah Amin Ini Belum Diajarkan Nah Yang ini Ajar Apa Saja Kata Sifat Yang tepat Untuk Hewan Al-Hisano Kabir Ahsan Dibar Kofiq Sohi Al-Hisano Kabir Terus Bu Fatmawati Hadirah Hadirah Ustaz Badali Al-Najamun Bangidun Gak boleh tanwin Al-Najamun Gak boleh tanwin Sekali lagi Al-Najamun Bangidun Masya Allah Baidun Yang namanya bintang Pasti jawab ya Ada yang dekat Kemudian Bu Fitriya Lagi sakit ya Di grup Izin Izin Sama saya Bu Lewi Hadirah Belum Hadir Masita Hadirah Masita Namaste Hadir Al-Kursi Wumaksurun Al-Kursi Wumaksurun Aksandi Barakalfi Bu Insya Lagi Berhala Nadir Bu Ratna Dewi Hadirah Hadirah Ustadz Nam Dapat Doli Al-Waladu Al-Waladu Sogirun Kecil Lagi apa ini Bu Kalau duduk Apa duduk Jalisu Apa Jalisu Jalisu Ustadz Jalisu Jalisu Al-Waladu Jalisu Al-Waladu Al-Waladu Jalisu Bu Rina Sakit Bu Rosa Hadirah Bu Rosa Belum Hadir Bu Roswati Hadirah Belum Hadir Bu Ria Hadirah 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 Ustadz Am Tafadari Adiku Jamilun Am Adiku Jamilun Afshantri Nah Disini Ada yang Belum Dipanggil Halo Ada yang Belum Dipanggil Siapa Bu Fitri Bu Bihu Udah Belum Silahkan Bu Fitri Al-Hajaru Kabir Kabir Selain Kabir Benar Benar Al-Hajaru Poribun Benar 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 Fitri Saki Oh Sakilun Sakilun Saki Lun Afshantri Terus Selanjutnya Siapa Yang Belum Bu Sindi Hadirah Hadirah Asukaruh Gak Panjang Asukar Asukaruh Asukaruh Hul Hul Wun Masya Allah Asyandri Terus Buris Kaninto Hadirah Hadirah Panas Panas Al-Laban Harun 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 Ahsandri Terus Budinar Hadirah Hadirah Ustaz At-Tajiru Waqifun At-Tajiru Waqifun Ahsandri Barok Fik Waqifun Afshiri Ini belum Kita Belum Diajari Nah Yang ini Fitri Yanti Udah Ada gak Fitri Yanti Gak ada ya Fitriya Gak ada ya Sakit ya Fitriya Fitriya Kita jawab Sama-sama Kecil aja Kecil Berarti apa Al-Mif 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 Tahu Kemudian Ini belum Diajarin Nah Disini Berarti Berdiri Sama Apa Al Al-Mudari 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 Waqifun 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 Berdiri Waqifun Nah Disini Menjanya Panjang Berarti apa Bu Mejanya Panjang Almaktabu Tawilun Almaktabu Tawilun Jadi Tawilun Itu bisa Diatikan Panjang Dan Tinggi Bisa Diatikan Panjang Dan Tinggi Kita Ada pertanyaan Sampai sini Kalau gak ada Kita lanjut Pelajaran Tiga Hanya Tamarin Belajaran Tiga Yang Ini Udah kita jelaskan kan ini udah dijelaskan kan ini udah semua ya, tinggal tamarin langsung saja ke tamarin al-awwal iftah nafis apa kan tamarin pertama di yang tentang apa namanya yang tentang Syamsiyah halaman berapa ini bu? yang ada di saat ini halaman berapa? 29 29 20 atau 30? 29 29 iftah nafis sofatid ta siati wa wa salatin 39 kan 29 oh dua walisrin 29 ta siati walisrin dibuka alaman 29 ya silahkan di garis bawah di garis bawah kalimati ma'ah ghobe'ti awah khiril kalimati sami' tunna jamian sami' nah nah coba kita jawab sama-sama ini gampang sekali yang pertama yang pertama al-babu 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 terus yang kedua tajiru 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 ya kan tajiru kemudian yang ketiga kemudian kemudian yang kemudian apa al-komaru al-komaru sohi al-komaru kemudian setelahnya ad-diku ad-diku sohi kemudian al-ma'u 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 sohi kemudian setelahnya as-sariru as-sariru bada'u al-baytu al-baytu kemudian bada'u al-baytu kemudian setelahnya ar- ar-wanjulu kemudian sebelum terakhir as-sukarru 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 kemudian terakhir al-warru nah pertanyaannya sebutkan mana yang samsiyah yang ada di tadi yang samsiyah yang pertama apa as-sukarru 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 as-sarru as-sarru as-sukarru 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 kemudian wajib nah disini silahkan dikerjakan di lain waktu nah ini sama seperti yang wajib kemarin bu ya kodaloh belum saya koreksi semua jadi insyaallah di saya malah kalau weekend malah sibuk banget luar biasa tapi insyaallah di hari biasa nanti saya koreksi jadi masih bayang salah banyak yang mengisi yang pakai ta'amad butoh ada gak tata benda yang pakai ta'amad butoh misalkan ibu sudah menghapal kosa kata yang ada di pelajaran ketiga itu kan sebagian ada ta'amad butohnya bu ya kayak aljanatu apa artinya aljanatu bu kebun 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 ya disitu artinya kebun atau bisa surga sama saja nah disitu aljanatu gak bisa kita kasih kata sifat yang ada disini semua karena apa aljanatu termasuk kata yang mu'anaf gitu ya yang dia dianggap perempuan karena ada tak marbutoh jadi sebagian ada yang salah nanti insyaallah saya koreksi nah disini disuruh seperti yang PR yang kemarin yaitu mengisi kata yang pertama berarti kata benda bu ya yang ada apanya bu alnya yang penting kata bendanya harus pakai al gitu aja nah jadi disini imla'il farogo silahkan di harukati ini sudah kayak kemarin bu ya imla'il apa bu faro farogo terus sama terus sama fi fi mayali terus biwak'i biwak'i kalimatin munasibatin kalimatin munasibatin gitu ya jadi kasarnya maksudkan biwak'i kalimatin munasibatin apa pertanyaannya itu perintahnya disuruh ngapain tempat isilah ya isilah titik-titik maksudnya di dalam kontak isilah titik-titik berikut ini dengan meletakkan kata yang tepat jadi kata yang tepatnya itu apa kata yang ada alnya atau kata ma'ri kata ma'rifah gitu ya silahkan diisi sendiri terus ini pelajaran teka nih disuruh menghubungkan antara kata yang pertama ke kata yang kedua coba dilihat itu perintahnya apa itu perintahnya iktar kalimatan iktar iktar kalimatan minang imati silahkan ikhtar kalimatan minal ko imati mbak terus tunasibul kalimatan lati fil ko imati tunasibul kalimatan lati tunasibul kalimatan lati fil ko imati tunasibul kalimatan lati fil ko imati apa artinya mbak pilihlah kata dari kolom yang tepat untuk kata di kolom alif di kolom atau di tabel ya pilihlah kata dari tabel yang mbak atau kolom yang mbak tunasibul kalimatan lati fil ko imati hamzah yaitu yang cocok untuk apa kata yang berada di kolom hamzah jadi harus menentukan ini kata yang mbak disini apakah cocok untuk kata yang hamzah harus ditentukan bu ya disini berarti gimana bu cara mengecekannya silahkan di garis atau libu cocoknya yang dimana bu atau libu cocoknya yang di atau libu kemudian atukanu cocoknya di maftuhun maftuhun sorry atufahu cocoknya di lah ladidun alma'u apa harun harun alhajaru yang mana kemudian terakhir maksurun nah ini jawabannya atalibu ma'lif ma'lidun adukanu maftuhun atufahu ladidun alma'u harun alhajaru sakilun al-kolamu maksurun baik indaha darsu ad-darsu at-salisu disini ada kosa kata bu ya khulwun apa artinya khulwun artinya manis manis maridun artinya apa sakit sakit ad-dukanu toko apa artinya toko atau kios goniun apa artinya kaya kaya tinggi atau panjang kaya fakir fakir apa fakirun 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 fakir aja cukup kosirun apa bu pendek pendek atufahu apa apel apel atufahu artinya apel 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 baik pelajaran keempat dah dihafalin belum semuanya belum semuanya belum belum gimana nih kalau belum berarti malam ini kalau belum kita belajar kaedahnya saja dulu jadi nanti saya kemarin berarti belum kasih ini belum kasih wajib pelajaran keempat tapi seharusnya ibu-ibu harus harus apa tanggap tanggap cepat tanggap ada soal di sini ada tiga pembahasan penting di dalam pelajaran keempat nah dibuka alam berapa bu pelajaran keempat tiga puluh empat tiga puluh enam iflah nafiso fatir wabiati wassalatin dibuka halaman tiga puluh empat fihi salah satu mamabahisa ini ada tiga pembahasan penting atau tiga poin yang ada di pelajaran keempat yang pertama adalah ba'du huruf filjari silahkan diaruhati ba'du huruf filjari ada fi ada alah ada min dan ilah fi alah min ilah ba'du huruf filjari fi alah min ilah sudah sudah kemudian yang kedua adawatul listifhami ini tambahan dari adawatul listifhamu ya yaitu ada aina ada mada ada min aina min aina jadi ada aina mada min aina sami tunnah udah ya adawatul listifhamu adawatul listifhamu alafir yang paling terakhir adalah al alamul mu'annasu layunawan layunawan apa bu al alamul mu'annasu layunawan jadi saya jelaskan poinnya saja secara global coba disini secara global ya nanti rinciannya setelah selat berikutnya ba'du huruf filjar jadi disini artinya adalah sebagian dari huruf jar huruf jar itu apa ya nanti kita bahas jadi ada fi ala min ilah kemudian adawatul listifham kata tanya lagi ya kata tanya yang ada aina yang dimana magam yaitu apa min aina apa bu artinya min aina dari mana dari mana dari mana kemudian al alamul mu'annasu layunawan layunawanu al alam itu kalau disini adalah nama orang yang dimaksud ya al alam disini ada nama orang wanita mu'annas yang dianggap mu'annas yang memang wanita layunawan jadi nama perempuan tidak ada yang bertanwin kalau kemarin kita belajar nama laki-laki semuanya bertanwin ada muhammadun ada abbasun ada ammarun dan lain sebagainya kalau disini kalau disini kalau nama perempuan tidak boleh ada tan tanwin coba kita bahas apa saja nama perempuannya nanti kita bahas al anaktu ilal mabatil awal ilal mabatil awal wahua huruful jari huruful jar jadi huruf yang menjadikan jar ini kata benda yang ditarik gitu maksudnya ditarik apa jadi yang sebelumnya terakhirannya domah akhirnya domah berubah menjadi apa bu berubah menjadi kastron karena ada salah satu harfu jar disini yaitu fi kebanyakan orang mengatikan fi itu di atau di dalam ala itu di atas ila dimana bu ila ke ya artinya ke min itu artinya dari itu kebanyakan manusia mengatikan seperti itu jadi sebenarnya harfun ini tidak ada maknanya jika diri sendiri tapi memang kebanyakan harfun disini memang diartikan seperti itu gitu ya nah keterangannya silahkan diharuk hati tajurul lisma alladhi ba'daha bilkas roti apa artinya bu dia menjadikan katanya itu majrul majrul itu akan-akan ditarik yang sebelumnya doma yaitu kata setelahnya maksudnya kata setelah fi atau ala atau ila atau min itu kan biasanya ada kata benda bu kata benda tersebut akan menjadi kasroh ya karena sudah ditarik oleh hak hujarnya tadi jadi saya akan-akan ditarik menjadi kasroh yang sebelumnya doma menjadi apa bu kas kasroh contoh contoh disini ada apa ini muhammadun filbaiti apa artinya bu muhammadun filbaiti muhammadun apa artinya muhammad di dalam rumah muhammad di dalam rumah oke nantra jamatan muhammadun filbaiti ayo muhammadun filbaiti mana harfujarnya bu fi harfujar disini fi sohi fi nya karena ada harfujar disini maka kata benda albaitu menjadi apa albaiti gitu ya jadi fi nya ini adalah harfujar kemudian albaiti dia menjadi majrur jadi kata benda yang menjadi kasroh itu dinamakan ma majrurun silahkan dikatakan majrurun kalau yang disini harfujarin fi itu termasuk harfu jarwin kagetan kalau setelah harfujar itu dinamakan ma majrurun gini ya majrurun jadi harokatnya apa bu kalau kata yang majrur kata benda yang majrur harokatnya harus apa kasroh kasroh gak boleh kita katakan filbaitu boleh gak bu gak boleh ya atau fil masjidu boleh gak bu gak boleh jadi harus fil bayti kalau masjid apa fil masji fil masjidi kalau majrur tadi artinya itu apa ustaz maknanya apa majrur 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 itu kata yang ditarik maksudnya yang berubah menjadi kasroh sebuah kata yang berubah jadi kasroh gitu majrur artinya yaitu sebenarnya majrur ini adalah nama kedudukan nanti insyaallah kalau udah terbiasa belajar bahasa harap kita akan belajar i'rob insyaallah i'rob itu mendefinisikan suatu kata dari kedudukannya dari dia alamahnya apa gitu ya secara lengkap insyaallah jadi majrur intinya kata benda yang ditarik sehingga menjadi kasroh gitu intinya majrur itu adalah harukatnya jadi kasroh gitu ya lebih gampangnya gitu lebih sederhananya seperti itu jadi kata benda yang menjadi kasroh dinamakan apa bu majrur gitu ya baik nah gak boleh kita katakan feel by itu gak boleh kita katakan feel by itu yang benar apa feel by ini nah disini ada contoh ada contoh dari semua harfujar yang akan kita baca yaitu 4 harfujar sebenarnya harfujar di dalam bahasa haram ini ada yang mengatakan memang ulama-ulama berbeda tapi kebanyakan mengatakan ada 20 harfujar di dalam bahasa haram 20 banyak sekali tetapi yang kita pelajari hanya 4 dulu dicicil hanya 4 dulu nanti di pelajaran ke 5 atau ke 6 itu ditambah 1 lagi terus sebenarnya ada lagi cuman gak dibahas secara terbuka secara teori oleh mu'alifnya jadi disini hanya 4 aja silahkan dihafalkan fi ala ila min atau gaul juga gak apa-apa fi ala min ila gak apa-apa fi ala min ila harus hafal harfujarnya baik coba contoh yang pertama disini adalah arwa julu fil baidi apa artinya bu arwa julu fil baidi lelaki di dalam rumah nah lelaki itu di dalam rumah setelah fi adukatnya apa ini bu kata bendanya menjadi kas kas baik nakra jamatan arwa julu fil baidi ayo arwa julu fil baidi arwa julu fil baidi kemudian ada juga al kolam al maktabi apa artinya al kolam al maktabi bolpennya di atas meja disini ada perubahan gak al maktabu menjadi al maktabi karena ada harfujar gitu ya jadi karena ada ala jadi harokat setelah harfujar itu harus kas serong karena dia majrur majrur ya menjadi kas kas sebelumnya kan al maktabu kalau gak ada harfujarnya al maktabu jadidun al maktabu towilun ya kan tapi karena ada harfujarnya disini ala menjadi alal maktabi gak boleh kita katakan alal maktabu ayo al kolamu al maktabi ayo al kolamu al al maktabi terus kalimat yang ketiga kalimat yang ketiga itu bunyinya apa dahabal mudar risu ilal fasli dahabal mudar risu ilal fasli apa artinya dahab artinya apa dahab pergi pergi ke lah pergi ke nah mengartikannya jangan seperti yang menurut bahasa maksudnya jangan secara harfiah harfiah itu burukannya juga disamakan jangan pergi pak guru ke kelas kan gak gak biasa kita ucapkan seperti itu kan biasanya subjek itu harus diawalkan bu kalau bahasa indonesia ya gak bu jadi yang cocok bagaimana menerjemahkannya pak guru telah pergi ke kelas gitu bu ya jadi menerjemahkannya itu jangan 100% sama dengan atau urutannya sama dengan apa bahasa arab kita harus menerjemahkan sesuai bahasa yang kita pakai sehari hari gitu bu ya jadi mami jadi apa artinya tadi dahabal muda risu ilal pasli apa artinya pak guru telah pergi ke ya pak guru telah pergi ke kelas mana harfujannya disini ilah ilah nah setelah harfujan harus apa bu ma majur kata tersebut harus majur yaitu berubah harfujannya menjadi kas kas roh nah terlalu jamatan dahabal muda risu ilal fasli ayo dahabal muda risu ilal fasli nah dahabal muda risu ilal fasli kemudian kalimat yang terakhir oh iya sebelum ke kalimat yang terakhir diingat bu ya kata kerja dahabal pergi itu pasti pasangannya ilah kalau ada min itu berarti dia harus dua-duanya min kada ilah kada tapi kalau dia pingin sendiri harfujannya itu harus ilah pasangannya jangan min saja tapi harus ilah jadi kalau kita simpulkan kata kerja dahabal pasangannya harfujar rapapun ilah ilah tidak mungkin min sedangkan kalimat yang terakhir itu adalah khorojal waladu minal gurfati apa artinya khorojal waladu minal gurfati anak laki-laki telah keluar dari kamar gurfati kamar jadi anak laki-laki keluar dari kamar telah keluar dari kamar berarti disini mana art ucannya min nah disini kok bisa menjadi minah kenapa bu min kok bisa jadi minah ada al jadi namanya kaedah apa bu kaedah iltiko usakinayini kaedahnya apa bertemunya dua sukun maka sukun yang pertama harus dikasih harokat atau harokatnya berubah menjadi bisa fatha bisa kasra bisa doma tapi disini min dia berubahnya menjadi apa bu pat patha apakah bisa berubah jadi boleh diulangi tadi bertemunya dua sukun ya boleh nah jadi disini dikarenakan bertemunya dua sukun sukun yang pertama itu dimana bu di nun ya kan sukun yang pertama di nun sukun yang kedua di lamnya jadi al-komariah disini ya kalau al-komariah di lamnya tapi kalau al-shamsiyah dimana ya di huruf setelah lamnya itu kan huruf tasdid itu seakan-akan ada dua huruf ya ada huruf sukun sama huruf berharokat itu namanya tasdid nah jadi sama saja irtiqo sakinan misalkan ketenangan tempat yang pakai al-shamsiyah apa al-shamsiyah apa misalkan minat tajiri misalkan misalkan alkoholamu minat tajiri misalkan dari seseorang pedagang minat tajiri nah jadi kenapa jadi minah kalau sakinan antara sukun nah kalau al-shamsiyah itu sukunnya dimana bu di tak yang pertama jadi sebenarnya tak tasdid itu adalah terdiri dari tak sukun dan tak berharokat fatha maksudnya gitu ya jadi semua yang bertasdid itu pada dasarnya ada dua huruf di dalam di dalamnya pasti huruf yang pertama itu adalah sukun gitu kalau kita jabarkan huruf yang tasdid bisa diwami ya makanya disini termasuk su sukun jadi bertemunya dua huruf sehingga eh bertemunya dua huruf bertemunya dua sukun sehingga sukun yang pertama menjadi apa bu fat fatha kalau di min menjadi khusus min itu pasti jadi fatha kalau selain min nanti karokatnya bisa selain fatah ya bisa selain fatah jadi hanya min saja dia harus menjadi apa bu fat fatha min al-gur fatih ayo nakroja ma'adhan harajal waladu min al-gur fatih ayo harajal harajal waladu waladu min al-gur fatih min al-gur fatih min al-gur harajal waladu min al-gur fatih jadi anak lagi-lagi telah keluar dari apa dari kamar kamar jadi kata kerja kata kerja kata kerja pasangannya harus apa bu kalau ini cuma satu pastinya harus min ya jadi kata kerja min dahaba ilah apakah min harus pakai kata kerja muka enggak harus misalkan kita ditanya min indonesia gitu kan jadi enggak perlu ada kata kerja enggak apa-apa kalau min hujan min itu enggak perlu kata kerja tapi kalau ilah biasanya memang kebanyakan membutuhkan apa bu kata kerja yaitu dah kalau min kadang butuh kata kerja kalau butuh dia kata kerjanya apa bu kalau min yaitu koroja diikuti kan bu ya jangan kebalik koroja ilah dahaba min jangan harus sesuai dahaba ilah koroja apa pasangannya min koroja pasangannya min ini sebenarnya perkenalan dari kata kerja bu ya sebenarnya kata kerja ini fokusnya di pelajaran jilid 2 bu ya di jilid 2 nah disini seperti yang saya jelaskan min kalau ketemu al entah al-komaryas atau syamsiyah itu pasti jadi minah ya pasti apa bu jadi minah karena ketemunya dua sukun baik al-anaktu ilal mabah sani yaitu tentang adawat tulis difam tambahan dari adawat tulis difam aina apa artinya aina dimana dimana disini gak ada keterangannya disini ada sualun anil makani apa artinya sualun anil makani pertanyaan tentang suatu tempat gitu ya pertanyaan tentang suatu tempat jadi pertanyaan yang menunjukkan tempat gitu ya jadi menanyakan tempat intinya adalah menanyakan tempat disini bacanya apa bu aina moham madun coba diadukati dulu aina moham madun moham madun fil gur fati harus kasih lo bu ya fil gur pak fil gur fati kelas ketabtum nanjamian sudah diadukati semuanya kola susted bayi asal natura jamatan aina moham madun ayo aina moham madun moham moham madun fil gur fati ayo moham madun fil gur fati fil gur fati apa artinya moham madun fil gur fati moham madun dari kamar moham madun berada di dalam kamar berada di dalam kamar contoh yang kedua sekarang ditambahkan min berarti wa min aina ammarun apa artinya wa min aina ammarun dan dari mana ammarun hua min jakarta dia dari jakarta jakarta baik natura jamatan wa min aina ammarun ayo wa min aina ammarun ammarun run ya pakai tanwin ini nama laki-laki semuanya harus pakai tanwin terus hua min jakarta ayo nah disini pertanyaan min aina juga pertanyaan untuk apa bu untuk menanyakan tempat sama ya dengan aina nah kalau kita perhatikan bu ya nanti di luar kalau kita nanya kepada teman kita yang sudah kita kenal biasanya kita nanya min aina anta atau min aina anti kita jawabnya apa bu misalkan ana min a suki biasanya menanyakan dia itu dari mana barusan gitu kan sebelum dia disini dia itu dimana dari mana gitu kan itu untuk yang orang yang sudah kita kenal atau teman kita sendiri atau sahabat kita sendiri tapi yang belum kita kenal kalau kita nanya min aina anta berarti menanyakan apa bu menanyakan asalnya gitu ya menanyakan asalnya seperti kita kita ngobrol biasa ketika ketemu teman dari mana kamu gak mungkin kita jawab saya dari Surabaya gak mungkin kan bu saya dari Kalimantan karena sudah kenal nah kalau sudah kenal biasanya menanyakan dia itu dari sebelum ini dari mana gitu ya apakah dari kantor dari sekolah atau dari pasar kan banyak tempat gitu ya bisa dibahami disini Pak Tentang min aina jadi min aina ini konteksnya berbeda kalau lawan bicaranya adalah orang yang dikenal berarti itu adalah menanyakan tempat yang barusan dia tempati kalau yang belum dikenal berarti menanyakan asal daerahnya gitu ya disini ada penanya kalau gak ada kita lanjut tentang mada mada itu sama seperti ma saja ya itu artinya apa bu ah apa artinya apa apa baik disini dicontohkan silahkan diharokati dulu diharokati dulu mada mada alal maktabi mada alal maktabi sudah belum jadi ala ketemu lam lagi lam sukun jadi bacanya bukan ala al jangan mada alal langsung ke lam sukun yang ada di al kumaria mada alal maktabi terus jawabannya apa disini al alal alal maktabi al alal alal maktabi apa artinya mada alal maktabi artinya apa apa bukan apakah apa saja bukan apakah ya kalau apakah kan dia menanyakan keraguan disini apa saja apa yang di atas meja apa kalau apakah boleh bisa saja apakah yang di atas meja tapi kurang tepat apa yang di atas meja jawabannya apa bolpen nya di atas meja bolpen nya di atas meja nah terakhir jamatan mada alal maktabi ayo mada mada alal maktabi al kualamu alal maktabi ayo al kualamu alal maktabi nah ini pertanyaannya mada berarti kalau kita simpulkan mada disini untuk akil atau akil nah disini sudah ada istifhamun liroyril akili silahkan diatur istifhamun liroyril akili jadi pertanyaan mada itu pasti menanyakan benda yang tidak berakal ini ya benda yang tidak kecuali kalau man misalkan kita nanya man filgur fatih gak mungkin kita jawab al-maktabu filgur fatih gak mungkin tapi harus jawabannya apa bu man filgur fatih kita boleh jawab muhammadun filgur fatih atau ammarun filgur fatih intinya jawabannya harus apa bu kalau man harus akil gitu ya kalau man harus akil man fil fasli siswa itu di dalam kelas sampai sini ada pertanyaan tentang madang madang khusus geru akil kemudian pembahasan terakhir sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah karena hari ini belum ada yang hafal pelajaran keempat jadi nanti kalau masuk ke hiwan susah nanti lebih lama nangkapnya lebih lama gitu ya jadi otomatis ya mau tanya kalau maga ini apakah fungsinya sama dengan ma maksudnya bisa digontagantikan bisa bisa ma alal maktabi bisa ma alal maktabi bisa boleh dua-duanya boleh dipakai dua-duanya tapi kebanyakan maga itu biasanya ketemunya kata kerja biasanya kebanyakan misalkan maga taf'alu maga tashrobu biasanya gitu kita belum belajar kata kerja secara detail tapi biasanya maga itu memang digunakan untuk kata kerja tapi disini bisa untuk digunakan kata biasa maga film masjid misalkan seperti itu maga almak tadi boleh seperti itu boleh pakai mas aja boleh pakai double fleksibel ya boleh dua-duanya ada lagi jadi nanti setelah ini harus menghafal musah kata pelajaran berapa bu pelajaran ke empat insyaallah digumpulkan seperti biasa hari Rabu eh paling hari Jumat ya kalau hari Rabu ini kelas kalau bisa lebih cepat lebih baik karena nanti saya ngoreksinya kebanyakan di hari biasa kalau hari Senin hari Selasa itu saya lebih banyak waktu kosong daripada weekend kalau weekend tapi gak apa-apa terakhir tetap hari Jumat gak apa-apa insyaallah saya koreksi semaksimal mungkin tapi jangan semuanya hari Jumat jangan mengandalkan deadline-nya kalau bisa hari Rabu ada yang mengumpulkan hari Kamis ada yang mengumpulkan biasa bisa mencicilnya insyaallah gitu ya bisa dikami jangan mengandalkan deadline deadline itu hanya sebatas target saja kalau bisa melebihi target al-alamul mu'annasu layunawanu apa yang tadi bu al-alamul mu'annasu tula yunawanu apa artinya tadi masih ingat di awal pembahasan tentang pelajaran keempat ini apa sebuah perempuan tidak boleh nama perempuan tidak boleh apa tanwi disini dicontohkan apa ini bu Aisyah apa artinya Aisyah Aisyah ya artinya nama orang Aisyah nama orang Aisyah Aisyah jadi disini ada tanwinnya gak bu Aisyah itu ada tanwinnya gak tidak ada tidak ada ya jadi nama perempuan tidak boleh ada tanwin semuanya tanpa terkecuali disini ya tapi yang dirus logo ini Aisyah tu layunawan jadi artinya layunawan apapun tidak tidak tanwin tidak ada tanwinnya gak boleh kita katakan Aisyah tuh gak boleh kemudian contoh yang lain sebelum kita baca contoh sebelum kita baca contoh yang lain kita baca yang Aisyah dulu ya nakra jematan Aisyah 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 kemudian contoh yang lain ada Aminatu Ayo Aminatu kemudian Mariamu Ayo Mariamu Fatimatu 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 Insya Allah udah habis udah gitu aja jadi intinya nama-nama perempuan tidak boleh tanwin yang belum tersebut mungkin ada Rokai Yatu ada Zainabu ada siapa lagi yang belum tersebut siapa ya Zainabu Rokai Yatu udah ya itu aja jadi tidak boleh tanwin kalau nama laki-laki biasanya apa tadi Ammarun kemudian Muhammadun kemudian ada biasanya Hamidun ada juga Mahmudun nanti ketemu Mahmudun ada juga Aliun Aliun itu pakai tanwin kemudian apa lagi yang nama lagi Abbasun Abbasun sorry terus Oh Kolidun itu kan nama orang juga Kolidun ada lagi Zaidun Zaidun tapi kalau biasanya yang dibuat contoh di dalam ilmunah itu pasti nama orang Zaidun Dahabah Zaidun Zaid gitu ya Zaidun seperti itu sampai sini ada pertanyaan kalau gak ada kita cepat dulu pertemuan hari ini Insya Allah dengan membaca absen dulu ya absen 30 dijadikan PR 30 dijadikan apa jadikan PR gak yang halaman 30 itu yang mana yang tadi apa mencocokkan oh enggak itu enggak itu enggak udah kita bahas kan udah kita bahas jadi enggak enggak kita jadikan PR sebelumnya aja jadi pelajaran halaman 29 aja ya yang ada tulisan wajib gitu aja ada tulisan wajib yang kotak-kotak gitu kan yang kotak-kotak ada lagi pertanyaan kalau gak ada kita cepat kalau kalau nama perempuan yang tidak boleh disambilnya ini khusus untuk yang nama orang atau termasuk kata misalkan isem yang yang apa mu'anats itu juga tidak boleh nama orang nama orang kalau isem yang mu'anats misalkan mader rosatun itu pakai tanwin semua sama seperti halnya yang lainnya dia harus pakai tanwin jadi yang anda tanya kan maksud ibu yang anda margutoh kan misalkan saya rotun misalkan apa lagi nah itu ada tanwin sama seperti kata-kata biasanya kalau ada al tidak boleh tanwin cuma kalau ada al sama seperti kata biasanya jadi disini khusus nama orang makanya dinamakan al-alam al-alam itu sesuatu yang sudah dikasih nama bisa alam itu bisa nama orang bisa nama merek bisa nama kota bisa nama negara intinya yang sudah dikasih nama terdahulu gitu ya bisa dimahami al-alam baik ada lagi pertanyaan kalau gak ada kita bacakan kita stop dulu ya rekaman